Jadi, stay tune terus guys Scene selanjutnya, terlihat bos dan anak buahnya sedang berpesta dan ingin skididab-dab dengan wanita penghibur Danny melihatnya dari bawah sehingga wanita itu merasa takut dan pergi Bos Danny pun menjadi kesal Setiap hari, dilalui Danny menjadi tukang pukul dan melakukan tindak kekerasan Dan orang-orang yang telah mengetahui keberingasan Danny memilih untuk tidak melawan dan mengalah Lalu, sampailah di tempat lelang perhiasan Dimana pemilik lelang tersebut telah mengetahui kelemahan Danny Kalau kalungnya tidak dilepas, maka Danny akan terlihat seperti manusia polos biasa Lalu, pemilik tempat perhiasan tersebut menahan dan menyerang bos Danny dan anak buahnya Mereka berteriak, namun Danny tidak ada melakukan tindakan apapun Hal ini dikarenakan dia tidak akan bereaksi apapun jika kalungnya tidak dilepas Kemudian, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamunya Bos Danny pun memiliki kesempatan untuk membuka kalung Danny Seketika itu, Danny pun menjadi beringas dan menggembeng semua orang-orang sampai masuk ke ruangan para tamu Di sini, ada seorang tamu yang memiliki tempat tarung ilegal tertarik melihat kemampuan Danny Saat mereka sampai di markas, bos Danny pun marah kepadanya karena tidak mau menolongnya tadi Mereka pun langsung pergi menagih ke tempat selanjutnya, yaitu tempat barang-barang antik Tak ingin bawa belur seperti tadi, bos pun memerintahkan Danny untuk menunggu di luar Dan mengatakan, kalau lampu merahnya menyala, maka Danny harus langsung masuk ke dalam Karena itu adalah tanda bahaya Setelah bos merasa Danny paham, ia pun langsung masuk ke dalam Danny pun memandang ke arah lampu tersebut Namun, ia tergoda dengan piano yang ada di sekitarnya Dengan perlahan, Danny pun mendekati piano itu Tiba-tiba, Danny terkejut karena ada seorang pria yang muncul yang bernama Sam Pria tua penyandang tunanetra Sam ini merupakan seorang tukang servis piano dan ahli juga dalam memainkannya Sam pun mengajak Danny untuk bermain piano dan mengajarkannya sedikit not-not dasar Danny senang memainkannya Kemudian, Sam pun mencoba untuk memainkan piano tersebut Ketika lagi asyik dengan pianonya, tiba-tiba terdengar Telolet om, telolet Danny tersadar bahwa lampunya menyala dan dia pun segera masuk ke dalam Namun, Danny terlambat Bos dan anak buahnya telah babak belur dihajar Walaupun bos kesal dan sangat marah kepada Danny Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya Karena, ia adalah aset yang sangat berharga bagi si bos Kemudian, datanglah pria yang memiliki tempat tarung ilegal tadi Yang bernama Bambang Ia menawarkan agar Ia menawarkan agar Danny mau ikut untuk bertarung di tempatnya Awalnya, si bos menolak Namun, karena si bos mengetahui tawarannya sangat menarik Maka, ia menyetujuinya Di scene berikutnya, mereka sampai di tempat tarung ilegal tersebut Si Bambang Anak siapa itu yang lari guys? Scene berikutnya, mereka sampai di tempat tarung ilegal tersebut Si Bambang pun menjelaskan hanya ada satu aturan di tempatnya Yaitu bertarung sampai mati Si bos akan menerima bayaran apabila Danny berhasil membunuh lawannya Dan orang yang bertubuh besar dan memiliki kepala seperti durian kenak panggang ini Adalah lawan Danny Yang mana, dia telah berhasil membunuh banyak buanget petarung Tanpa banyak bacot Bos Danny pun membuka kalung Danny Dan menyuruhnya untuk menggengbeng orang tersebut Dan yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga Lawan yang terlihat sangat buas tersebut Mati hanya dengan tiga pukulan yang dilakukan oleh Danny Satu Dua Tiga Hmm, badan aja yang besar Permainan pun selesai Dan si bos mendapatkan bayarannya Di perjalanan pulang Bos tampak senang karena telah mendapatkan banyak uang Dan menawarkan Danny membeli apapun yang ia inginkan Namun, ia hanya menginginkan sebuah piano Piano? Kalau saya dikasih itu, saya akan membeli iPhone 12 Pro Max Hehehe Hal itu membuat bos dan anak buahnya tertawa Tapi, Danny terus mengatakan Piano, piano, dan piano Tiba-tiba Mereka pun tertabrak truk gandeng Dan terlempar puluhan meter dari jalan raya Setelah itu, muncullah tiga orang bersenjata assault Menembaki mobil Danny Dan ternyata itu adalah orang suruhan dari pemilik lelang perhiasan tadi Yang masih kesal dengan si bos Karena dikira sudah tewas, mereka pun pergi Tapi, tidak semudah itu Ferguson Danny ternyata masih hidup dan terkena tembakan di lengannya Ia pun langsung keluar dari mobil dan pergi ke tempat barang antik yang tadi Dan masih ada Sam di sana Karena telah kehilangan banyak darah, akhirnya Danny pun pingsan Saat tersadar, Danny terkejut Karena telah berada di atas kasur Dan bajunya sudah terganti Ternyata itu adalah rumah Sam Saat terdengar ada yang mau masuk Danny pun bersembunyi di bawah kasur Dan orang yang masuk tersebut adalah Sam Yang sedang mengantarkan makanan untuknya Setelah itu, Sam memainkan piano Danny pun tertarik untuk mendengarnya Kemudian, muncullah anak Sam yang bernama Victoria Danny pun terkejut dan langsung masuk ke kamarnya dengan menutup pintu Mengetahui Danny menyukai musik Victoria pun menghampiri Danny untuk memberikan sebuah piano kecil untuknya Saat ingin makan malam Danny keluar kamar dan mencoba untuk berbaur dengan Sam dan Victoria Sambil membawa piano kecilnya tadi Melihat Danny tidak bisa makan layaknya manusia normal Victoria pun mengajarkan Danny caranya makan yang benar Dia pun mengatakan bahwa namanya adalah Danny Di pagi harinya, Sam ingin mencoba membuka kalung Danny Tetapi dia menolaknya Kemudian, Danny pun diberlakukan layaknya keluarga oleh Sam dan Victoria Ia diajak untuk mengantar Victoria ke sekolah dan juga berbelanja di supermarket Sesampainya di rumah, Danny melihat foto lamanya Sam dan Victoria Yang ternyata, Victoria bukanlah anak kandungnya Sam Victoria adalah anak temannya Sam Yang saat meninggal, ia meminta Sam untuk merawat Victoria Kemudian, Sam bertanya kepada Danny Di mana keluarganya? Namun Danny mengatakan bahwa ia tidak ingat di mana mereka Hari-hari setelah itu pun terlihat sangat membahagiakan Di mana Danny diberlakukan layaknya manusia normal dan tidak seperti hewan peliharaan lagi Di sini ada scene yang cukup menarik Di saat mereka berbelanja di supermarket Tiba-tiba ada orang yang berkelahi Namun, Danny tidak melakukan reaksi apa-apa dan tidak memperdulikannya Sam pun bertanya Kenapa Danny tidak bereaksi saat ada orang yang berkelahi? Danny pun menjawab bahwa orang itu tidak berkelahi dengannya Dan kenapa harus memperdulikannya? Sam pun mencoba memahami Mungkin memang seperti itulah Danny orangnya Saat malam tiba, Victoria memutuskan untuk membuka kalung Danny Awalnya, Danny terlihat cemas saat kalung itu ingin dibuka Namun, setelah kalungnya dibuka Danny terlihat seperti orang normal dan bukan seperti Danny si anjing beringas lagi Setelah itu, Victoria memberi kecupan hangat ke leher Danny Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk ikut pergi bekerja bersamanya Setelah bekerja, Danny pun mendapat bayaran Danny bertanya untuk apa uang itu? Sam pun menjawab Terserah mau kau apakan uang ini, Danny Itu kan uangmu Mau beli cimol, bakso aci, sate ajo, seblak, itu terserah dirimu Danny pun pergi ke sebuah toko untuk membeli topi comel yang diberikan kepada Sam dan Victoria Setelah berbelanja, ia bertemu dengan anak buah bosnya Yang ternyata mereka belum tewas Mereka ini seperti kucing, punya nyawa sembilan sepertinya Gak mati-mati dari tadi Anak buah itu pun menyuruh Danny untuk mendatangi si bos Namun, Danny tidak mau karena dia telah memiliki keluarga baru Tapi, anak buah itu mengancam akan menyakiti keluarga Danny apabila ia tidak mau kembali ke tempat si bos Karena takut keluarga barunya disakiti, Danny pun pergi ke tempat si bos Disitu, bos terlihat sangat senang dan mengajak Danny untuk mengikuti tarung ilegal lagi Namun, sebelum itu, Danny bertanya di mana ibunya berada Bos mengatakan bahwa ia tidak mengetahui di mana ibu Danny Dan malah mengatakan bahwa ia melihat Danny sekarat di jalanan lalu mengadopsinya Akhirnya, Danny kembali menjadi binatang peliharaan yang beringas Dan si bos membawanya untuk mengikuti tarung ilegal waktu itu Saat ingin bertarung, Danny mengatakan bahwa ia tidak ingin menyakiti orang lagi Si bos yang kesal langsung mendorong Danny ke arena pertarungan Danny pun hanya bertahan dan tidak melawannya Karena memang, Danny tidak ingin menyakiti orang lagi Melihat hal itu, si bos melemparkan senjata agar Danny melawan Namun, dia tetap bertahan saja Karena tidak melawan juga, pemilik tarung ilegal pun menambah 3 orang algojonya untuk melawan Danny Sehingga sekarang, Danny harus melawan 4 petarung sendirian Danny hanya bertahan dan bertahan dan bertahan Kemudian, dia digengbeng habis-habisan hingga ia terlempar dan hampir pingsan Karena hal ini, akhirnya Danny pun memutuskan untuk melawan mereka berempat Eng-eng-eng, Danny si beringas is back Mereka pun melemparkan banyak senjata ke arena Akhirnya, Danny berhasil mengalahkan keempat orang tersebut dengan mencidrainya Namun, kita harus ingat Peraturan dari tarung ilegal ini Apabila tidak ada yang mati Maka si bos botak licin tidak akan mendapatkan uang Si bos yang kesal, nekat membunuh lawan-lawan Danny dengan menembakinya dengan pistol Setelah petarungan itu, Danny pun digengbeng habis-habisan dan dilemparkan ke kandangnya Di scene lain, Victoria bertanya di mana Danny kepada Sam Karena Victoria merasa Danny senang berada di keluarganya Jadi kenapa harus pergi Sam pun mengatakan bahwa bahagia saja tidak cukup Mungkin Danny ingin mencari jati dirinya di tempat lain Di kandangnya, Danny melihat buku kesayangannya lagi Dan ia menemukan foto ibunya Danny yang kesal langsung mendatangi si bos yang sedang ingin skididab-dab dengan wanita penghibur Danny pun memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya Si bos yang takut menunjukkan foto-foto ibu Danny Dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur Dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu Kemudian, si bos memutuskan untuk merawat si Danny Keesokan harinya, saat ingin melakukan aktivitas seperti biasanya Si bos mengatakan bahwa keluarga itu sangat penting Dan harus dipertahankan apapun yang terjadi Mendengar hal itu, Danny pun sadar bahwa ia telah memiliki keluarga Yaitu Sam dan Victoria Sontak saja, Danny mengambil alih ke mudi Dan mobil mereka pun mengalami kecelakaan Dan Dengan cepat, akhirnya Danny menuju ke rumah Sam Dan menunjukkan foto-foto ibunya kepada Sam dan Victoria Victoria pun mencoba mencari tahu tentang ibunya Danny Yang ternyata ia adalah seorang pemain piano Dan di foto itu terlihat ada jendela yang cukup besar Sehingga Sam berfikir bahwa ibu Danny adalah seorang guru piano di sekolah musik Mereka pun pergi ke sana dan mencari tahu apakah pernah ada wanita Asia yang menjadi guru piano di tempat tersebut Danny pun teringat saat dia kecil bersama ibunya yang sedang bermain piano Setelah semuanya telah diketahui, Danny pun menjalani hidup normalnya kembali dengan Sam dan Victoria Namun, filmnya belum selesai guys Satu ketika, Victoria mencoba memainkan note piano yang ada di buku milik ibunya Danny Tiba-tiba, Danny teringat masa lalunya Bahwa si bos botak licinlah yang telah membunuh ibunya Dimana Danny disuruh bersembunyi di dalam lemari dan melihat langsung kematian ibunya Danny pun keluar dari lemari dan si bos membawanya dan menjadikan Danny sebagai anjing peliharaannya Setelah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi Danny menyuruh Sam dan Victoria untuk berkemas Karena posisi mereka sekarang terancam Tapi mereka terlambat Karena si bos telah berada di sana dan membawa anak buahnya serta seorang ahli bela diri untuk menyerang Danny Menyadari hal itu, Danny menyuruh Sam dan Victoria untuk bersembunyi di sebuah lemari Danny pun mendatangi mereka dan pertarungan pun terjadi Menyadari banyak anak buahnya yang gugur Si bos pun menurunkan ahli bela diri untuk menyerang dan menangkap Danny Di sisi lain, tampak Danny sedang dikejar-kejar di atas gedung Karena sudah terkepung, Danny pun masuk ke dalam cerobong asap di gedung tersebut Tiba-tiba, muncul ahli bela diri menebasnya dengan sebuah samurai Namun, Danny berhasil menghindar dan hanya sedikit mengenai rambutnya Lalu, terjadilah pertarungan antara si Danny dan si ahli bela diri Yang membuat Danny terlempar keluar gedung dan menyangsang di kabel listrik Dan kemudian, Danny pun masuk ke kamar seorang wanita yang sedang mandi wajib Tiba-tiba, si ahli bela diri kembali menyerangnya Namun, karena tidak menggunakan samurai saktinya Ahli bela diri tersebut tidak ada apa-apanya Danny pun menendangnya keluar dan ia jatuh tepat di atas mobil si bos Botak dan botak pun saling bertemu Wak-wak-wak-wak Melihat hal itu, si bos pun turun tangan untuk menangkap Danny Hingga sampailah di apartemen Sam Di situ, si bos membujuk Danny agar ikut bersamanya pulang Saat si bos ingin memasangkan kalung Danny pun mengatakan Aku bukan anak kecil lagi, paman Danny pun menyerang si bos hingga tersungkur Saat ingin membunuhnya, Sam pun melarang Danny Karena Danny akan dipenjara dan sama saja dengan bajingan itu Saat si bos ngebacot terus kayak emak-emak jual adoh Sam pun memungkulnya dengan pot bunga agar si bos diam Hmm, mamam tuh pot Di scene akhir film ini, Sam dan... Sam? Di scene akhir film ini, Sam dan Danny melihat penampilan Victoria memainkan piano Tamat Jadi guys, dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa Didikan dari kecil itu sangatlah penting Jika kita dididik tidak baik dari kecil, maka besarnya kita juga tidak akan menjadi baik Namun, ketika kita dididik baik dari kecil, maka kita akan menjadi orang baik pula Oke, bagi bunda-bunda yang ada di sana, didiklah anak anda dengan baik Sehingga dia akan menjadi anak yang lebih cerdas ke depannya Salam dari guru bahasa Inggris Baik, cukup sekian perjumpaan kita dalam film Anlis kali ini Oh iya, apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, maka kalian bisa komen di bawah ini Sampai jumpa dan salam untuk bunda-bunda muda yang ada di luar sana Didik anak yang baik ya bun Bye-bye